Hai hai Miss Lofa, kembali lagi di channel Miss Cherry Wish Kali ini Miss kembali menyapa kalian semua dengan video baru tentang 8 alasan mengapa kalian wajib nonton drama Korea VIP Nah guys, drama Korea yang berjudul VIP ini adalah salah satu drama yang lagi happening dan populer banget Drama yang baru saja selesai tayang di Korea ini adalah salah satu drama yang paling hits dan paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini Karena drama VIP ini adalah salah satu drama yang selalu nguntur oleh rating tinggi di saat penayangannya Drama yang sukses muncaki trending di Korea ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu drama dengan bayaran termahal pada akhir tahun 2019 ini Bagi kalian yang belum nonton drama ini, kalian wajib banget deh simak video Miss Cherry Wish sampai akhir 8 alasan mengapa kalian wajib nonton drama Korea VIP yang sebagian dirangkum dari situs populer ID in Times Check it out Alur cerita yang menguras emosi dan penuh tekan-teki Cerita drama ini dibuka dengan suasana berkantoran khususnya tim pemasaran khusus tamu VIP di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Korea Selatan Tim ini terdiri dari 4 wanita dan 2 pria Karakter utama pria diperankan oleh aktor Lee Sang-yoon yang merankan tokoh Park Sung-yoon Ia menjabat sebagai manajer sekaligus suami dari bawahannya Na Jung-sun yang diperankan oleh aktris Jang-yoon Meskipun mereka suami istri, mereka pun dapat bekerja secara profesional Hingga pada suatu hari Na Jung-sun pun mulai goyah karena pesan singkat yang ia terima Pesan itu membeberkan rahasia jika suaminya Park Sung-yoon memiliki hubungan khusus alias selingkuh dengan anak buah satu timnya Wah guys, isu perselingkuhan memang selalu micu emosi Apalagi fakta perselingkuhan di lokasi kerja yang tentu saja banyak terjadi di kehidupan nyata Maka dari itu, penikmat dari drama Korea VIP ini pun merasa terbawa emosi dengan alur cerita yang dihadirkan Penulis dari drama VIP ini yaitu Hye-won pun membawa penonton mencoba menebak siapa wanita Yang membuat rumah tangga pasangan yang harmonis itu mendekati penceraya Penulis mampu menyuguhkan tegak-tegi dari setiap episode drama ini Diperankan oleh aktor dan aktris berpalenta Drama ini dibintangi oleh deretan aktor dan juga aktris yang telah dikenalkan kemampuan aktingnya yang tak dapat dilakukan lagi Sebut saja pemberan utama wanitanya yang diperankan oleh aktris Jang Nara yang memberankan tokoh Na Jung Soon Tak dapat dipungkiri berpengaruh besar terhadap promosi drama ini Entah mengapa ya guys, kalau sudah berkara peran rumah tangga yang tak harmonis Dan istri yang tersakiti ataupun cinta bertepuk sebelah tangan Aktris 38 tahun ini ahlinya banget Hal ini bisa kita lihat dari beberapa proyek drama Jang Nara yang sebelumnya yang bertema sama Dan meraih kesuksesan juga Kemudian pemberan utama prianya yaitu Aju Si Rasa Opa Yang diperankan oleh aktor tanpa Mi Sang Hyun yang merankan tokoh Park Sung Jun Pembawaan karakternya yang kalem membuat penonton jatuh hati Walaupun ia misterius dan membuat penonton kesal Tapi karakternya sulit untuk dibenci Dan selanjutnya ada trio wanita yang diperankan oleh Lee Jung Na Yang berperan sebagai tokoh Lee Hyuna Kemudian ada Kwak Soon Yeong yang merankan tokoh Sung Mina Kemudian ada karakter si pelakor yang diperankan oleh aktris muda Pyo Yejin Yang berkarakter polos namun sangat dibenci oleh para penikmat drama ini Sinematografi yang unik dan gak membosankan Usut punya usut, ternyata drama Korea VIP ini disutradarai oleh Lee Jung Rin Meskipun namanya cukup baru di industri bertelevisia Namun karyanya langsung menarik perhatian Karena sejatinya guys setiap drama Korea termasuk drama VIP ini akan sangat membosankan jika tak disajikan dengan sinematografi yang baik Latar peristiwa sebagian besar di dalam ruangan seperti rumah, kantor, gedung, dan kamar hotel Dan menariknya guys walaupun latar lokasi bisa dibilang itu-itu saja namun drama ini tak membosankan Warna netral mendominasi kemudian dibadukan dengan gaya yang berkelas Pengambilan gambar dari beberapa sisi yang mampu mengambarkan perasaan emosi karakternya Sehingga membuat perhatian penonton berfokus untuk menebak akhir cerita drama ini Para penonton sangat memuji sinematografi pengambilan dari drama VIP ini yang semakin membuat para penonton semakin mencintai drama ini Jika kita nonton drama Korea pastinya gak lengkap dong tanpa original soundtrack dari drama tersebut Sama halnya dengan drama VIP ini Drama ini diisi oleh lagu-lagu balad yang emosional yang sesuai sekali menggambarkan keadaan dan alur cerita dari drama ini Original soundtrack dari drama VIP ini menjadi favorit para penonton tak hanya drama dan ceritanya saja Salah satunya adalah lagu yang dianyikan oleh suara merdu Kim Bo-kyu Lirik beberapa drama ini juga kadang dicampur dengan berbahasa Inggris Sehingga seluruh penonton tak hanya dari Korea saja tapi dari berbagai negara juga dapat merasakan rasa pedih yang tersampaikan dari OSC tersebut Beberapa penggalan lirik dari lagu yang dianyikan oleh Kim Bo-kyu yang berjudul Nothing's Right Yaitu liriknya berbunyi Pretend to be fine but nothing's right Liriknya benar-benar menyayat hati Pesan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Banyak sekali para penonton dari drama ini mengaku bahwa alur cerita dan jalan cerita dari drama ini mengingatkan mereka akan fakta-fakta dan realita yang terjadi di dunia nyata Bercerita tentang empat orang perempuan dengan sudut pandang masalah masing-masing Meskipun terlihat dari luar bahwa rumah tanpa mereka terlihat harmonis namun ternyata mereka menyimpan masalah besar Mewakini seorang ibu pekerja dengan dua anak yang harus berusaha membagi waktu untuk keluarga dan masalah pekerjaan Kemudian seorang wanita yang terbiasa menjalani hidup mewah yang kemudian harus bertahan karena keluarga mengalami kebangkrutan Beberapa kisah sederhana ini hampir dirasakan oleh setiap wanita dimanapun Sehingga cerita ini sangat dekat dengan kehidupan para penonton Pesan yang tersirat tentang bagaimana berjuang dalam dunia kerja dan keluarga tersampaikan dengan baik dari setiap karakter Belum lagi isu berselingkuhan di dunia kerja yang realitanya banyak sekali terjadi di dunia nyata Sehingga kisah-kisah ini semakin melekat di hati para penikmat drama Korea VIP ini Selalu mencari rating tertinggi di setiap penayangannya Semenjak awal penayangan drama Korea ini mulai dari episode 1 Drama ini telah mencuri perhatian para penikmat drama Korea Setiap menonton episode barunya para penonton akan ketagihan untuk terus menonton episode-episode selanjutnya Sehingga di Korea sendiri drama ini selalu memuncaki rating tertinggi pada setiap penayangannya Menurut data yang paling dari rating pemirsa untuk penayangan drama-drama Korea Drama Korea VIP ini selalu memuncaki rating tertinggi pemirsa Banyak penonton yang mengaku tak heran jika drama Korea VIP ini akan memuncaki rating tertinggi penayangan Karena menurut mereka drama ini hampir mendekati sempurna Dari segi pemeran, alur cerita, sinematografi, dan lain-lainnya dikemas dengan sempurna Sehingga tak salah drama ini adalah salah satu drama dengan rating tertinggi di tahun 2019 Dicintai hingga ke berbagai negara Nah guys jangan salah drama Korea VIP ini tak hanya populer di Korea saja Bahkan di seluruh negara-negara Asia maupun negara tetangga sangat menyukai drama ini Di Korea drama ini selalu saja memuncaki rating tinggi saat penayangannya Namun di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, hingga China maupun Indonesia Sangat menyukai drama ini Permintaan dari beberapa negara untuk membeli hak layang drama ini di negara mereka masing-masing sangat tinggi Bahkan kabarnya pembelian untuk satu episode saja dari drama Korea VIP ini memiliki nilai yang begitu fantastis Tak hanya negara-negara yang berada di benua Asia saja Bahkan sampai ke Eropa drama ini juga sangat populer Kepopuleran drama ini bahkan membuat drama ini disebut-sebut sebagai salah satu drama termahal di tahun 2019 ini Akting setiap pemeran yang luar biasa Kualitas akting dari setiap pemeran dalam suatu drama sangat menentukan sukses atau tidaknya drama tersebut Jika para aktor dan aktris dari suatu drama dapat memberankan karakter mereka dengan baik Tentu saja karakter mereka akan dapat tersampaikan ke penonton Seperti para pemeran drama VIP ini yang memiliki kualitas akting yang begitu luar biasa Hal ini pun diakui oleh para penonton yang sangat terbawa dengan karakter yang mereka perankan Bahkan nih guys beberapa penonton mengaku bahwa ketika mereka menonton drama Korea VIP ini Mereka sama sekali tidak lagi teringat pada sosok asli dari pemeran tersebut Mereka hanya fokus pada karakter dalam drama itu Hal itu menjadi bukti bahwa mereka dapat menyampaikan karakter mereka ke penonton dengan baik Sebut saja Pyu Yejin yang merangkan karakter Yuri dalam drama tersebut Yang sukses membuat para penonton sangat geram terhadap dirinya So guys itu dia alasan-alasan kenapa kalian harus nonton drama Korea VIP Kira-kira kalian udah pada nonton belum? Yang udah nonton kalian komen ya kesan kalian terhadap drama yang satu ini Kalau Miss sih campur aduk banget rasaannya hehehe So guys thank you so much for watching ya Seperti biasa guys yang baru mampir di channel Miss Ceriwis Jangan lupa subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya Biar kalian update terus info-info skuteran drama China dan drama Korea terbaik dan terpopuler pilihan Miss Ceriwis Dan bagi kalian yang udah subscribe channel Miss Ceriwis Miss Sudapin terima kasih banyak ya See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax